Minuman-minuman ini merupakan barang bukti hasil rahasia minuman keras yang diseludupkan masuk ke kota Ambon dan keluar kota Ambon menggunakan kapal laut. Pengusnahan yang dilakukan di Pelabuhan Yosudarsul Ambon ini digelar dalam rangka cipta kondisi menjelang pil pras dan pemilu 17 April mendatang. Dengan melibatkan petugas Pelni dan petugas kepolisian polsek kawasan Pelabuhan Yosudarsul Ambon, Maluku, data kepolisian mencatat miras merupakan pemicu utama kekerasan di masyarakat dan perkelahian antar pemuda yang terjadi di Ambon dan wilayah sekitar. Apa itu Pak? Kurang lebih 2.000 liter yang kita musnahkan dari berbagai macam jenis baik dari sobi merah maupun sobi kapala seperti itu. Ada juga angkur masa. Ini untuk menunjang kegiatan pelaksanaan kapitmas di wilayah hukum Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Leaseh, juga khususnya kawasan Pelabuhan Yosudarsul Ambon dalam menindaklanjuti penekanan kriminalisasi ataupun kegiatan terjadinya kejahatan jalanan maupun strike crime. Pelaksanaan juga mendukung pesta demokrasi, pesta rakyat yang akan dilaksanakan 17 April 2019 ini.